Sementara itu hari kedua safari politiknya Siti Atikoh Ganjar doa bersama ribuan santri di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Kedatangan istri Ganjar ini disambut antusias para santri. Istri calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengikuti doa bersama dengan pimpinan dan santri di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kunjungan ke Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan lokasi pertama yang dihadiri Atikoh di hari kedua politik safarinya. Acara doa bersama ini mengusung tema santri menghantarkan santri menjadi abdi negara. Di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya ini Atikoh sempat bermalam sebelum mengikuti kegiatan doa bersama di pagi harinya.